Jurubicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul berubah sikap terkait pilihannya pada pemilu presiden. Jika dulu ia sering melontarkan kritik pedas terhadap Jokowi Dodo, kini Ruhut mengaku jatuh hati untuk mendukung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 9 Juli mendatang. Jurubicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul kembali mengejutkan publik dengan bermanuver menjelang hari penghutan suara Pilpres 9 Juli mendatang. Tidak tanggung-tanggung, Ruhut mengubah pilihan politiknya untuk tidak bersikap netral seperti diserukan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika dulu sering melontarkan kritik pedas terhadap Jokowi-Dodo atau Jokowi, kini Ruhut mengaku jatuh hati untuk mendukung pasangan Jokowi-Yusuf kala. Apa alasan Ruhut mengubah 180 derajat haluan politiknya? Ruhut beralasan slogan Indonesia hebat yang diusung pasangan Jokowi-JK lebih pas untuk keadaan Indonesia saat ini. Berangkat dari tagline-nya, Indonesia hebat. Artinya hebat Indonesia termasuk 10 tahun Pak SBY memimpin Indonesia. Sedangkan yang satu lagi Indonesia bangkit. Artinya selama ini Indonesia tidur. Karena itu kadang-kadang saya lihat visi-misinya, saya suka sedih. Bocor seribu triliun. Seratus triliun masalah kelautan. Ruhut menegaskan dirinya tidak melanggar ketentuan Partai Demokrat karena sudah izin terlebih dahulu kepada Ketua Umum Partai Demokrat SBY. Bagaimana bang tangkapannya bang? Oh tidak, Pak SBY memang meminta kami jangan golput. Tapi hak demokrasi sangat beliau hormati dan beliau menghormati kami yang ada di kubu. Pak Prabowo, Pak Hatta, begitu juga di Pak Jokowi dan Pak JK. Ruhut bukanlah kader demokrat pertama yang mendukung pasangan Jokowi-JK. Sebelumnya, anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Letjen Purnawirawan TNI Swaidi Marasa Besi dan Letnan Jenderal Purnawirawan TB Silalahi memutuskan untuk mendukung pasangan nomor urut dua itu. Selain itu, sejumlah capres konvensi demokrat seperti Anies Baswedan, Dahlan Iskan, dan Sinyo Harisarundayang juga mendukung Jokowi Yusuf Kala. Survei terakhir, Indobarometer menegaskan bahwa pemilih demokrat banyak yang mendukung partai demokrat mesti secara resmi memutuskan untuk bersikap netral. Sementara itu, dukungan parpol koalisi pendukung Prabowo-Hatta tidak maksimal. Hal ini bisa mengganjal langkah Prabowo mengejar ketertinggalan atas Jokowi. Tim Liputan, Berita 1 Terima kasih telah menonton!